Banyakin bayunya yang nabi, bayunya barang, geser kenapa? Kalau tetangga manciong, baunya kesian, jadi atari sayurnya kadang banyak, walaunya adanya tiga impel, diantar seorang lagi, bayunya barang, diantari, yang kuah. Karena baunya orang manciong, sabar, ancak itu nabi manyoro, daripada baiknya loh tetangga. Jangan sabar ikhnya, tetangga menghidam seorang bangka burian rumah. Kesian, menjongkonya, kalau orang tanda tahu, apakah durian hayat tanpa ini lahar-lahar, gaya. Bangka durian. Karena kulitnya pernah ditembahin, bau ha-ha-ha, bau ha-ha, bau ha-ha, bau ha-ha. Kayak apa anak dia, bau ha-ha. Nah itu juga, kita baga dua, karena kita kan bisa baga duwan hayam, baga duwan IT, paham-paham. Nah, ini rumah bertengah orang bayang, seorang baga duwan hayam, dilapas di kandang pada, naiknya ke patah orang behira, di bapak orang agak sakit. Tidak ada paham, ayo silahkan ya bayang, di kandang baik-baik, seorang yang mengganggu orang, naikkah laporan orang, kayaknya behira. Nah, di nadang orang, kayaknya sejuta, soalnya begitu. Dan dan juga, ilmah suka laporan orang, kayak nadang gaor, sepuluh, sepuluh, sepuluh juta, dan banyak. Nah, jadi paham-paham, nah, berbatan agar ini. Nah, jadi itu. Jadi, wartarkan salam dengan pecapan, dan dengan tindakan. Dengan tindakan, kerjakan satu damai. Kita harus bikin kedamaian. Jangan mengusuk lautan tangga. Jangan bercapot. Jangan bakal lahian. Ini lautan tangga, dua-tiga tahun, yang ada berlawan. Antara betaguran. Gara-gara ada masalah kecil, sepilih. Yang berkata tahu, ada betaguran, 5-5 tahun. Maka, apa, hajian, ada betaguran. Para betaguran ini ngalih banget. Tetap sama dandang, para betaguran. Aku ngalih itu, kesulisan dia, kayak apa. Jangan penyesel, ya. Seorang ada betaguran, maka ada masalah. Alihnya, misulisih hati itu. Kemana, bersimpang. Maksud banget. Nah, satu. Kemudian pesan Nabi, Wakti Umurjian yang kedua. Akti Umurjian. Artinya, beri makanlah orang-orang yang sedang lapar. Nah, ini kita jawab malam. Beri makanlah orang-orang yang sedang lapar. Ini daripada Nabi membintang kepesudaraan. Artinya apa? Kita punya lebihan dalam rezeki. Tetangga kita ada yang kalah paham. Berusaha kita. Membiarkan tetangga ada yang kalah paham. Karena sekasihan, kadang memiliki apa-apa, kita punya lebihan rezeki. Berusaha kita. Ini ngerti, ada yang berjalan, bayi makan orang yang lapar. Adakah Allah memberi, mau tangi barang? Adakah Allah memberi, mau tangi barang? Jangan, mau tangi, mau jujur, lelah yang ta'ala. Jangan aja, aku mau tangi ikan, 100 ribu. Seminggu, 200 ribu saya kebayar, kan? Tapi 200 ribu saya kebayar, mau tangi apa ini? Nah, ini kadang. Nah, kadang aku membalik, aku tangi barang. Kalau kita ada kemampuan, lebihan dalam rezeki kita. Cuma, aduh, hutangnya ikan apa, paham-paham. Terkata, bawa orang jauh orang yang hutangi. Kenapa? Bilang penghutangnya, penghutangnya sama dapat, bayar, sekah hilangan, nanti-nanti-nanti. Jadi, dua, tiga, kada apa lagi, penghutangnya. Anda berduit, ya, ada bayar, ada hirang-hirang. Sekali diterima, ada dua, dua kali, hanya, boleh aku menerima. Aku jisih, kalau terima lagi, bayar, kakada, ada apa, pada paham-pahamnya sih, kan? Nah, ini terkata, kakada, kakada. Kalau orang hutangi kita, berbunga kakada, apa segala itu, kan berbaik-berbaik lagi kita. Jangan awal, kita membalas dengan hal yang lebih baik. Dengan hal yang lebih baik. Boleh saja, orang hutangi penuh 100 ribu untuk kita. Ujur-ujur kita kadang-kadang, ada yang hutangi 100 ribu, bahagian banget kita. Ada yang kita berduit, sakitnya kita bayar 100 ribu, kita tambahin 50 ribu. Nah, aku bayar hutang 10 ribu, 100 ribu. Banyak orang, nah, aku bahadih ya, lalu sampai 50 ribu. Boleh kita terima? Kenapa? Ada yang jenjakan. Ini ada yang bahas jasa, nanya kan? Merasa diberi ke orang banget. Lantarnya merasa diberi, lalu ini akan membelah jasa. 100 bayarinya, kemudian aku jadi bahadih ya, lalu sampai 50 ribu. yang menurut ke orang, boleh kita menerima. Masa jangan jenjakan aja. Nah, lalu 100 ribu, kita bayar apa paham-pahamnya, kan lah. Apa paham-pahamnya, kan apa-apa gini. nambah hutang, itu harus biar orang menjana jara, jujur-jujur. Bila ada duit, dibayari, jadinya mana nambah hutang, kalau kita kapalipitan, perlu buka, ada jara, orang. Ini jangan jauh, orang bayarin. Ada lagi bahari, belum bayar. Kita bawa hutang, lalu kurangnya. Nambah hutang, nampah nangis, enggak bayar, tapi kita kalau bayar, duitnya kan ada-ada. kan tak tangis, anak bayar hutang, duitnya kan ada. Ada bayar ini, guru-guru yang nama narima, nama nangis. Nama narima, nama nangis. Kenapa? Sekali dua kali, ya kan dibayarin, harus. Jadi setak paling, dulu dia tak balik. Nah, jadi tadi, nangka dua, wakimuljian. Karena hidup ini kan, ya, mau berbagi, andai kata kita punya lebihan, ada orang yang sangat memerlukan. Dan orang ini jujur, ya, senang berbagi. Ada kalau memberi tembok anirah. Karena yang namanya rezeki, rezeki dari Allah. Terkadang, tangan kita, mengendapkan rezeki ini, terkadang bisa aja, semacam, apa ya, semakan, semacam selang-selang living. Hanya tempat lalunya aja. Begitu dibuka, karena airnya hilang lagi. Bisa terkadang semacam itu. Nah, dan nangka rezeki ini, dia, imam gejali itu, padahal akan, apa yang ada di tangan kita, di rumah kita, belum tertuju, menjadi rezeki kita. Rezeki yang sebagainya, sebenarnya adalah, yang kita nampahkan, di jalan kebaikan. Itulah rezeki yang sebagainya. Jangan kali, yang ditanam di kampung. Yang di buntung pun, orang daya belum rezeki. Nah, kita menjawab nasib, nyamannya aja. Salahnya, posbahin, antah hampur. Nah, ya, sampai berjeki kami, pada di muntung. Nah, sesuatu nabi, yang kedua, jadi satu tadi, wantarkan, salam atau damai. Yang kedua, yang nabi, beri makan, lah kurangnya lapar, hanya hidup ini, senang berbagi. Kemudian, yang ketiga, wawah sirur alham. jali nesilaturahim. Wawah sirur alham, jali nesilaturahim. Apa jali nesilaturahim? Artinya, tali persunggaraan, tari kekeluargaan, pelihara baik-baik, jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus. Jali nesilaturahim. Bukan sepilih, maka nabi mengajak. Orang yang memutus, silaturahim, mengasal bakandang keluarga, apalagi badan sana, karena ada satu masalah, rasa jikir, ada bakal kurang lagi. Apalagi sampai, pepatah bilah, najat, kita sampai bedah sana. Ya, Pak, kita sampai bedah sana. Tidak usah dia rasa gini. Tidak usah dia rasa gini. Tidak usah dia rasa gini. Orang yang memutuskan silaturahim, ada bakal masuk surga, ini jangan masuk Allah. Pentingnya silaturahim. Nah, dijalin silaturahim. Tarik kekeluargaan, peliharaan. Ada masalah, selesaikan dengan baik, dengan musawarah, apa segala. Jangan sampai silaturahim, terputus. Dan kita disuruh. Baik kita sehubungan darah, lantan bakal warga, marina, kemanakan, sapuku, damsanak, paman, macam-macam. Itu sedarah ada hukuman. Nah, ada sedarah, kita sama muslim, bejir betah tangga. Jadi, silaturahim, yang baik. Makanya hikmah, Bapak Ibu sekalian. Kita ini dalam bejiran betah tangga, yang agak kelipungan kejir, kita bangun langgar semacam ini. Ini tujuannya apa? Musawlak langgar, kita bangun dalam lingkungan yang kejir. Bukan hanya untuk salat berjelamah. Bukan hanya untuk pengajian. Tapi, disinilah juga kita menjalin silaturahim. Di lingkungan yang kejir, kita bangun langgar. Musawlak. Supaya apa? Supaya umat Islam dalam lingkungan yang kejir itu, bisa bertemu dalam waktu-waktu sholat. Disitulah silaturahim akan terjadi. Ada kawajuhur, misalnya kalanggar, tak harus sibuk atau di tempat kerja, asal masih di tempat kerja, ya maghrib barang kalanggar. Bila Allah wabar, wabar, mandi kunjuk, sana datang kalanggar. Nah, disambal sana datang kalanggar. Nah, disitu datang kalanggar, sembahyang berjemaah. Nah, disitulah bertemunya kita. Dalam perikiran bertatangga, silaturahim akan terjadi. Oh, kadang kawajuhur, maghrib hanya datang, isah baru. Ada juga kita bertemu sekali 24 jam, Kalau bertatangga, bertemu. Kadang kawajuhur, maghrib isah, subuh baru. Subuh ini kan ada tempatnya mana? Subuh baru. Nah, itu. Jadi bukan hanya untuk satu kerja maaf, pengajian, macam-macam, tapi disinilah juga kita tempat menjelang silaturah. Ada raja dilanggar-langgar imbahan maghrib, di kampung-kampung, mahadang isah, orang ada pati bulikan, ada ke rumah. Nah, Tuhan-Tuhanya seperti ibadah-bahat, dilanggar Bapak Pandiran. Nah, anumannya berlukan, dilanggar ada Bapak Tuhan berlukan, ya Bapak Pandiran. Pandiran membaiknya, ada busit. Nah, disitu terjalan silaturah menjadi ibadah nih. Dodok, simpennya, bagi gikir, macam-macam, asal buset juga sih, nah, ya Bapak Pandiran, barat, sebebarat-barat, sambil dudukan. Baik usahakan, dipandirahkan, misalnya, atau masalah apakah. Nah, ini akan menjadi nilai bahagia. Situlah terjalan silaturah. Dirikumannya agak besar, di bangun masjid. Gunanya apa? Ya, sambil busa kali, barang kita bertemuan, lawan tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, dalam dirikumannya, agak besar. Nah, sambil busa kali, terjumlah. Bertemuan lawan kawan. Nah, bersalam-bersalam. di masjid. Makanya, orang pihak ada orang Tuhan di kampung, di kampung orang yang montai. Sini pepasan. Itu bagus, pesan sini. Orang jir-sirin, ikan bila boleh kampung, ikan sini boleh kampung, balik-balik dulu malam, boleh kakak kuas, bersama-malamkan, boleh kakak kuas. Orang nampak, orang-orang jir-sirin bila ikan beri kampung, apa sih memberi saran menuju, penting hari Jumat. Menuju hari Jumat, supaya ikan beri kampung. Kenapa? Supaya jir-sirin hari Jumat, itu kan masjid, berubah kembangan, itu sekampungan-kembangan. Tahu orang pada ikan datang. Tapi, saya jir-sirin berubah ke ikan, ini tahu orang berlihatan. Jadi, ini nyaman. Jadi, ini tidak boleh, itu tujuh hari Jumat aja jir-sirin. Supaya kita nyamuk sepuluhan, betapuang, jisimu. Kalau jir-sirin ikan, pada hari Jumat, pada sebarang jir-sirin ikan. Datang sini sore, lagi sok mulik. Mungkin, boleh pergi ke rumah, tahu. Jadi, mudih ujah satu waktu, Kalau hari Jumat, jir-sirin ikan, sebayang, kita pas, hari Jumat, betapuang, sepuluhan. Nah, itu bagus banget. Nah, terjali di silaturahim. Hantinya, yang ketiga, terjali di silaturahim. Jalan pada batal bulan. Macam-macam. Perusahaan kita. Masalah apapun, pasti ada di antara kita, sejinggil macam-macam. Selesaikanlah dengan cara baik. Kemudian, yang keempat, hujan Nabi baik-baik dalam bicara. Apa yang bagus-bagus dalam bicara. Hati-hati, berpandir. Jadi, orang-orang berhari, Bang Angga dahulu sebelum berucap. Bang Angga sebelum berucap. Jika kata, Bang Angga lalu belum masuk. Kenapa? Bang Angga sebelum berucap, kita berpikir dahulu sebelum bersuara. Nah, kenapa? Karena terkadang, suara kita ini, bisa juga membuat orang sakit hati. Bisa juga, orang tersembung macam-macam. Gara-gara suara, banyak, bisa kita datang di mulut. Gara-gara suara kita. Orang merasa sedih, macam-macam. Terpukul, orang apa segala. Gara-gara mulut kita. Makanya, orang berhari, mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Artinya, gara-gara mulutmu, diri kita bisa calahkan. Bisa. Javan naurnya tambah lagi. Kebahagiaan hanya mulut harimaumu. Pak ini, jari pun tak harimaumu. Bisa juga, jadi-jadi harimau. Ya, Bapak Jarma. Gara-gara. Nah, kirim. Apa? Ribut dunia. Jadi, bukan mulut haji, berapa banyak suara itu lebih tajam daripada. berapa banyak suara lebih tajam dari pedang kalau orang luka lantar ke tanah pedang, tanah pisau, ada ubat tapi kalau orang luka di hati, gara-gara mulut kita, gara-gara suara kita apa ubat harus dicari? gara-gara mulut bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi pembunuhan, macam-macam, gara-gara mulut nah itulah, berapa banyak yang nabi berkataan lebih tajam dari pedang nah jadi waktu ini belum kalah, hati-hati dalam bijak makanya harus nabi, ujian nabi kan, bila kamu bersuara, suara yang baik-baik bila ada bisa juga, berdiam salah ya salah apa? berdiam, ada salah, salah apa kita nah kemudian yang kelima, pesan nabi wasallubillail, warna surya bangunlah kamu di kalah malam untuk salat sedang manusia waktu tidur salatlah kamu di kalah malam di saat manusia sedang tidur kurang nyaman, kuringan, seorang bangun berdoa menajat kepada Allah, cepat ijabah, cepat kabul karena yang nyaman-nyaman ini seluruh langsung terbuat yang ibatnya jalan, orang-orang yang jalan ini malam itu sunyi, ada patahnya, ada lalu rintasnya jadi kita sampai ke tempat tujuan, cepat bangunlah jalan nabi kamu di kalah malam di saat orang sedang tidur, salatlah kamu karena ibadah di kalah malam, doa di kalah malam yang sunyi itu akan cepat ijabah, cepat ijabah, cepat ijabah, cepat kabul cepat kabul, cepat kabul nah, bila kita kamu mau amalkan alimah, ini pesan nabi tadi satu, ujian nabi tadi wantarkan, tebarkan, kedamaian salam itu damai dengan ucapan, dengan tindakan yang kedua beri makanlah kurang yang sedang lapar jadi kita hidup ini suka berbagi, kalau kita punya lebihan yang ketiga jalin silaturahim yang keempat baik-baik dalam bicara yang kelima bangunlah di kalah malam untuk salat di saat orang tidur janji nabi apabila kata kawah mengerjakan nyerah lima bisa mengerjakan nyerah lima ini kamu akan masuk surga dan usalah nah ini lima macam ini nah inilah pesan Rasulullah di kalah beliau berada di tengah-tengah sahabatnya sudah di pengunjungan usia beliau beliau sampaikan ini sebetarnya juga adalah untuk kita sebagai umatnya Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kita kawah bertahurung sendiri bisa amaliyahkan melaksanakan yang lima macam ini mudah-mudahan dengan dosa lima pekerja nabi tadi kita dihormati dan tentara salam kamu akan masuk ke dalam surga dan usalah nah Bapak Ibu sekalian yang menghormati Allah 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 Al-Fatihah Assalamualaikum 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 Terima kasih.